Bukan boneka Enggak gue pikir dia kalau ngeliat keke itu Kayak boneka gitu loh Tapi kalau Rio, kalau kamu sendiri Nanggep ini gimana sih? Ini kan tiba-tiba videonya viral Ya kan? Dan terus dari inspirasi dari cerita-cerita Dia sebenarnya sebelumnya gitu Aku bangga sama dia Karena di video clip itu Menceritakan dari Aku sama dia awal Ketemu sampai sekarang kita putus Mantap terindah Nangis jorok Tapi Sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitung Kamu sama keke sempat deket tuh berapa lama sih? Hampir 5 bulan Hampir 5 bulan Tapi kok kayaknya lama banget menghiasi tahun 2019 ya? Ya lama kesannya karena setiap hari ada pemberitanya terus Jadi kesannya kayak lama Iya kan? Tapi kalau kamu sendiri sebenarnya awal putusnya sama keke itu kenapa sih? Karena ada Orang ketiga Dari kamu apa dia? Dari dianya? Sadis keke Ada yang mengasut Ada yang mengasut Ada yang mengasut dia Gila Sadis Keke rebutan Bener-bener Tapi hubunganku sama keke sampai sekarang baik kok Baik aja Sering telepon-telepon juga Malah lebih enak hubungan sekarang apa pas kemarin pacaran? Sama aja sih Sama aja Masih saling support Gak ada niatan mau CLBK lagi? Gak ada? Kalau buat sekarang udah gak kayaknya Gak Oke ini sekarang Tadinya gue mau jodohin juga Gak ada sempet-sempet yang itu Yang soal video yang dia bilang Settingan itu Ternyata Dari video itu sebenarnya Bukan mau dari dia Tapi dari si cowok itu Cowok yang mana sih? Jadi maksudnya gimana? Cowok yang ada di video itu Dia bilang Oke kamu bikin video aja katanya Jadi kayak Semacam jasut gitu loh Biar hubungan aku sama keke Break Ini sebenarnya ada orang ketiga Macam drama-drama film-film Spanyol zaman dulu ya Telenovela ya warah Cerita-cerita Maria Mercedes Oh iya 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 Gila bener-bener putri yang diperebutkan loh say Oke aku ada artikel lagi mau kita bahas sama Rio ya Coba kita lihat ya Rio ya Ini dia Nyesel putus dengan KKI Rio mengaku masih sayangi Jujur Masih sayang Jujur masih sayang gak sama Kiki Masih sayang Masih sayang Tapi kalau mohon bilang Soal cinta udah enggak Enggak Oh kemana itu sempet Sampai cinta tuh Banget Cinta banget Gak tau lagi dengan perasaan ini Berusaha buat melupakan Tapi tidak bisa kau wanita yang hebat Meskipun kau dipandang Sebelah mata banyak orang Dan turut prihatin tentang masalah yang menimpamu Aku yakin kau wanita yang kuat Tetap semangat Dan jangan pernah dengerin perkataan orang lain Ku disini dengan perasaan yang sama Hanya quotes Jadi ceritanya kamu sekarang ini belum deket sama siapa-siapa? Sekarang lagi gak deket sama siapa-siapa sih Jadi kadang suka kayak keluar baper lagi gitu kayak Sekarang kita sering ini sih Apa namanya Curah-curatan Ya Apa kabar apa segala macem Ya Seperti hal biasa Tapi kalau Kiki buat karya itu lewat lagu Ya Menceritakan tentang bagaimana dekatnya sama kamu Kamu ada ide gak akhirnya kayak buat sesuatu yang kamu bisa menceritakan isi hati kamu ke Kiki itu seperti apa sih sebenarnya? Tapi aku lagi ada proses pembuatan lagu juga buat Buat Ya gitu Buat dia Buat Kiki? Oh jadi macam gayung bersambut Iya Iya gitu